hai oke teman-teman kita lanjut lagi video untuk partiannya untuk partiannya saya akan lanjut bikin bagian sini yang bagian cekung yang menjorok dalam ini dua dan sampai bagian sisi sini kalau misalnya video apa durasi video ini mencukupi kurang dari 30 menit mungkin saya akan lanjutin bagian sininya dan nanti untuk video selanjutnya mungkin par 4 akan bikin bagian topi dan terakhir mungkin ini silinder yang disini silinder-silinder yang ini detail-detailnya dan laser side segala macam dan lanjut habis itu ke substan painter untuk di texturing habis itu lanjut di ion view untuk di rendering Oke kita mulai sebelum mulai ini tuh pindahin dulu view kita saya akan extrude ini disini saya akan grab ini kesini saya akan extrude lagi Hai yip sampai ujung bawah saya akan adjust ini manual saya akan buat edge loop disini biar sama saya akan merge disini m abis itu at first Hai saya akan buat face ini kan tiga saya akan tambahin edge loop aja biar jadi empat Oke saya akan coba cek mungkin disini nya butuh perbaikan jangan terlalu menjuruh ke kanan saya akan coba lihat lagi ini disini ini mungkin akan saya akan tarik karena ini sebenarnya seharusnya antar bagian sini yang saya buat ini harusnya jauh lebih ke dalam dan ini agak lebih keluar jadi seakan-akan ada efek apa istilah efeknya ke dalam gitu dah ini saya akan ratakan dulu Hai mencoba saya akan ratakan juga di sisi Hai ini ini enggak usah ini saya akan rata-rata kan manual aja nggak usah saya skill dia eksis Hai ini saya akan coba cek lagi Hai ini saya akan melakukan hal yang sama saya akan ekstrup lagi Hai saya akan adjust manu aduh Hai adjust manual disini Hai dan saya akan ekstrup juga lagi disini sama seperti yang tadi Hai saya akan tarik disini dan saya akan kami edge loop hai 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 saya akan coba lihat sisinya Hai Oke dan ini aja saya akan merge atlas Hai dan saya akan buat face Hai yuk sekarang tinggal di adjust manual karena bagian sini harusnya masuk lebih ke dalam Hai ini juga saya akan tarik ke dalam Hai mungkin jangan terlalu ke dalam Hai aduh ini mosai ya ampun Hai kok agak aneh yang mosai sekarang Hai em Hai ini daru ini kenapa ya kok nggak bisa di gizmo ya hai 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 Oh ya ini bisa tadi kok nggak bisa ya hai hai oke lanjut lagi Hai hidan untuk bagian sini nih yang tadi sisi apa vertex yang pertama kita buat edge loop yang pertama kita buat tadi Hai aduh ini musuhnya kenapa lagi yang aneh banget saya akan tarik ke dalam hai 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 agar saya menciptakan efek seperti ini bagian yang Hai apa ya ke dalam seperti itu Hai masuk ke dalam taruh misalkan coba cek satu-satu untuk sisi yang menurut saya kurang rapi Hai ini akan saya coba ikan lagi hai 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 ini mungkin saya akan tarik lagi sedikit di bagian sini karena kayaknya kekecilan Hai aduh ini kok nggak bisa ya ampun aneh buat mosai kali ini Hai dan untuk bagian sini saya akan coba Hai tarik Aduh ya ampun Hai saya akan coba tarik Hai semangat gede GX aja hai 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 ini enggak tahu mau saya ini kenapa aku tiba-tiba rusak kayak gini Hai nih banget Hai Oke sekarang saya akan coba bikin bagian sini sehingga kalau di bagian sini udah dibikin nanti bagian sini akan kelihatan kelihatan apa menjolok ke dalamnya masuk ke dalamnya atau enggak Hai jadi kita lanjut bikin sama seperti tadi lagi di extrude habis itu mungkin ini bagian sini saya akan tarik di sini Hai ikutin garisnya Hai dan saya akan extrude lagi Hai saya akan coba tarik kesini Hai ini saya akan tarik Hai sehingga nanti di bagian sini akan di merge digabungkan Hai ini saya akan merge atloss Hai ini saya akan buat face hai 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 ini akan saya buat face Hai oke lanjut maaf teman-teman itu tadi ada sedikit gangguan teknis ini saya sekarang udah ganti baterai mosa ya mudah-mudahan aja bisa nggak ada gangguan lagi Hai nih saya akan adjust manual saya akan coba masukin ke sini ke dalam ini saya akan coba tarik lagi ke dalam hai 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 ini saya akan ekskrip lagi sama seperti yang tadi kita lakukan Hai ini saya akan grip kesini adjustment manual Hai saya akan coba masukin ke sini ke dalam lagi saya akan coba tarik lagi ke dalam Hai saya akan coba tarik lagi ke sini agak keluar Hai nah disini kan sekarang kita enggak punya face nih saya akan bikin face saya akan bikin ya bikin face saja ini klik yang disini nih yang di bagian tengah habis itu kalian certified kalau enggak kalian bisa CTRL R juga bisa kok habis ini saya ikan slide biar istilahnya berdekatan dengan sini pas nih ini saya akan Hai mulai x-rute di bagian sini Hai saya akan samakan bentuknya dengan di bagian frontview Hai mungkin akan agak sedikit loh tapi jangan sampai kebawah banget Hai dan ini saya akan coba hai 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 ini saya akan coba Merge atlas Hai saya akan pilih bagian-bagian sini saya akan klik kanan look tool dan Bridge Hai disesanya saya akan bikin face manual disitu Hai dan saya juga akan bikin face disini hai 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 dan sekarang kita bisa melihat bentuknya dan ini seharusnya bagian sini Hai agak seharus lebih ke bawah karena bagian sini harusnya diberuntukkan untuk sedikit keluar Hai sip jadikan seperti yang video awal yang saya bilang tadi sebenarnya saya buat model ini ini agak sedikit kesalahan karena seharusnya di bagian sini nih ya masuk ke dalam ini kan cuma bagian atas sementara di gambar referensi dari fallout New Vegas nya sampai bagian sampingnya sekarang sini saya bikin bagian sampingnya Hai kelanjutin mungkin membutuhkan sedikit adjustment manual lagi di sebelah sini hai 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 kayaknya eh salah Hai kayaknya ini terlalu kekecilan ya saya akan coba deh Hai ini saya akan coba cek dulu Hai nilai saya masukkan sedikit tarik ke y-axis masukin ke dalam Hai ini saya akan coba cek saya akan cek dulu deh saya akan coba dengan subdivision modifier pencet CTRL harus itu pencet 2 aja langsung jadi saya akan coba klik kanan set semua ini seperti yang saya bilang yang awal juga jadi enggak begitu terlalu kelihatan di bagian yang sininya nih bagian harusnya ke dalam makanya saya di video sebelumnya saya bilang saya butuh edge loop ketiga di tengah agar bagiannya apa bagian yang kedalem itu bisa Hai bisa terbisa kelihatan Hai kan kau sekarang enggak terlalu kelihatan nah kan kelihatan tambahin aja ctrl-r untuk edge loop ketiga Hai jadikan sekarang dan sekarang saya akan lanjutkan untuk bagian sini bagian sini sampai ke sini dan mudah-mudahan aja bisa sampai ke sini Hai Oke saya lanjut Hai ini ini mungkin saya seakan turofin dulu saya enggak terlalu suka untuk bikin model kalau hard surface pakai subdivision modifier karena terkadang bentuk antara di subdivision sama enggak di subdivision kadang suatu persen beda jadi makanya saya enggak terlalu pakai gitu jarang saya pakai kalau untuk kita sebelum model jadi sebelum digital ini mungkin bagian yang ketiga ini tadi yang edge loop yang saya tambahin saya akan tambahin masukin lagi ke dalam ke dalam ini saya akan masukin lagi ah ini saya akan coba masukin lagi ke dalam aduh ini ini kayaknya maksudnya harus ganti deh saya akan coba cek yep sekarang juga agak lebih ke dalam lebih kelihatan sekarang kita lanjut bikin bagian bagian sini sampai disini kalau dirasih mencukupi mungkin sampai disini Hai saya akan tarik bagian sini Hai ikuti saja disini biar sama saya akan buat face mana ini Hai nah salah bukan disini tapi tapi disini selalu di face bukan sini tapi di sini nah salah bukan Oh sininya belum ctf Hai ini saya akan coba tarik sini it's like Hai ini Hai saya akan coba cek apa ada kesalahan atau enggak hai 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 Superjuang udah bener dan ini saya akan geser ke sini Hai taruh saya akan coba shift-end ini kok kayak ada shift-end hai 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 ini bener kan ya enggak ada yang salahkan saya akan coba tarik sini Hai saya akan coba tarik di sini Hai adjust manual ini masukkan sedikit ke dalam seperti ini hai 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 di sini kan enggak ada face sementara ini kan ada Hai ikan face yang situ saya akan coba samain bagian cita dengan disini Hai di sini saya akan coba diselve vertexnya antar jadi saya bisa adjust manual Hai ini ini ada dua ya Hai ini saya akan coba matikan dulu deh bukan saya coba matikan sih saya akan coba hapus dulu karena ini di bagian akhirnya aja jadi nggak papa jadi apa ntar mungkin bagian sini ini agak kurang ke dalam tapi nggak papa kita bisa tampil Hai kalau sekarang jadi agak ribet soalnya Hai saya akan matikan dulu jadi saya bisa melihat semua model saya dengan jelas enggak kayak tadi agak ribet karena ada beberapa verteks yang berdekatan ini saya akan coba lebih sisi kanan ini mungkin saya akan jadi kita adjust manual nggak selalu sampai ke kanan Hai dan ini mungkin Hai dan saya akan bikin ekstrad lagi untuk bagian sini sampai ke sini nanti Hai saya akan Hai ganti ke front view saya akan ekstrad ngikutin Hai eh yang sudah saya buat ekstrad lagi Hai saya akan ekstrad juga di sini saya akan ekstrad juga hai 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 Oke untuk disini saya akan merge Hai coba center Hai dengan disini Hai saya akan coba gabungin Hai belits sini nggak bisa pokoknya entah kenapa kalau di bagian sini di mirror sama disini juga ini nggak bisa di belits deh jadi kalau di bagian sini harus manual di pencet F aja nggak papa kok eh ya Hai ini saya akan bikin face lagi eh salah saya akan bikin F face Hai ini saya akan coba ratain SX0 Hai 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 SX0 bagian sini aja bagian atasnya nggak usah Hai dan disini Hai SX0 Hai ini mungkin saya akan ratain juga saya akan coba lihat ini sudah rapi saya akan coba saya akan coba lihat di layout view saya setiap sebentar saya akan coba matikan ini dulu subdivision preview saya akan ke flat view ini mungkin saya akan grab sedikit ke atas bukan grab sih di edge slide sedikit ke atas ini juga saya akan coba ini lagi subdivision preview semua ini terlihat saya bagian sini saja oke kita lanjut lagi ini gak usah gak usah dinyalai dulu ini kan ada dua berarti ini ntar kita bikin dua lupat ini seperti tadi saya akan extrude lagi secara manual aduh ini mouse ini kok aneh buat ya padahal tadi sudah ganti baterai ini saya akan masukkan ke dalam agar dimensinya jadi lebih bagus ini saya akan coba tarik kesini agak ke atas ini saya extrude lagi saya akan masukkan lagi ke dalam mungkin gak terlalu ke dalam banget dan untuk disini saya akan buat ctrl r salah ctrl r abis itu dua karena disini nanti ada masih masih ada satu lagi jadi yang tadi ini kita bikin jadi dua vertex oke sama seperti yang tadi lagi pilih vertex yang ini yang tadi kita buat habis itu extrude ikuti dimensi aja jadi gak usah selalu ke bawah extrude agak ke atas extrude lagi agak ke atas extrude lagi agak ke atas dan mungkin ini saya akan gak akan sampai masukin banget disini saya akan coba add center saya akan lihat saya akan coba bandingkan dengan front view yep ini udah bagus saya sekarang akan coba sama seperti tadi di select bagian sini abis itu bridge dan disini disini gak bisa di bridge kalau gak saya oke tadi harus manual ini udah agak ketar ke dalam berarti ini mungkin udah masuk bagian dagu bagian sini oke lanjut ini ntar saya akan pindahin dulu view nya fokus nya ini sama seperti tadi lagi di extrude lagi dimasukkan agak ke dalam lagi seperti disini saya akan langsung buat bikin face saja saya akan adjust ini mungkin agak kita tarik sedikit keluar yep saya akan extrude lagi saya akan masukin sini ke dalam ini mungkin agak ke bawahan ini mungkin sedikit ke bawah eh bagian sini dan ini kan pas nih sama seperti tadi saya akan coba extrude lagi bagian sini ini harus di adjust lagi manual biar rapi disini balik lagi ke crown view saya akan extrude disini extrude lagi disini extrude lagi disini extrude lagi disini extrude di bagian sini dan extrude di bagian sini ini jangan terlalu keluar dan saya akan gabungin di merge at first saya akan pilih lagi verteks verteks-verteks ini klik kanan bridge untuk yang di bagian sini manual karena di bridge pun juga gak bisa salah oke pencet F oke jadi di bagian sini kita udah jadi nih saya mungkin saya akan saya hapus bagian sini yang cuman edge-nya doang karena itu juga cuman istilahnya cuman garis ilustrasi aja kalau gak salah ya ini saya mungkin nanti lho saya akan adjust lagi manual bagian-bagian sininya ini memang kan saya akan bikin sampai sini selebihnya untuk bagian sini ini nanti saya akan extrude bagian sininya ada ini mungkin saya akan tambah lookat di sini karena ini sebenarnya khusus untuk bagian lagu ini yang bawah sini jadi ntar untuk bagian apa yang kesininya saya cuman ngambil bagian sebelah sisi sini ntar saya mati dulu wireframe ini bagian sisi disini saya ambil oke kita lanjut lagi ini saya akan bikin manual juga saya akan extrude bagian sini saya akan extrude ke sini saya akan gabungin di sini aduh ini saya akan pilih saya akan move keluar sedikit kenapa kejauhan ya ini saya akan move dan disini saya akan gabungin juga ini nanti dulu saya akan coba pikir jangan sampai terlalu masuk karena dimensinya nanti akan aneh ini saya akan mulai ratakan aja saya akan terapikan ini saya akan extrude saya akan masukin ke bagian dalam saya akan buat face ini saya akan adjust sedikit saya akan extrude sini kebawah dan mungkin disini pas dengan vertex yang ada disini jadi saya akan lakukan hal yang sama saya akan extrude saya akan grab lagi ke dalam untuk di bagian sini saya akan agak masukin lagi aja ke dalam ini pilih yang 8 scene yang di bawah tadi yang saya buat sekarang masuk ke front view lakukan hal yang sama lagi kita akan coba nanti untuk dimensinya saya akan coba berpikir lagi aja manual gak apa-apa kok ini saya akan coba jangan selalu pelewatan sampai disini ini saya akan coba merge at first dan ini seperti biasa saya akan pilih dan loop tool bridge habis itu ini saya akan invest secara manual ini salah invest secara manual dan kita lihat saya akan coba lihat ini sudah agak mendingan berarti nanti sisa sisa block cuma hanya beberapa phase lagi yang kita butuhkan untuk capai di sisi sini di sisi apa cuma bagian sebelah kanan ini saja oke sekarang perlu ini saya adjust dulu saya akan edge slide ini mungkin saya akan tarik lagi ini agak sedikit kebawah juga edge slide lagi ini ini gak usah dipilih ini saya akan edge slide ini juga sekarang sisa bagian sini oke lanjut lagi ini sisa di bagian sini ini saya akan hapus bagian sini ini saya akan hapus di bagian sini seperti yang tadi saya bilang ini cuman seperti garis ilustrasi saja biar bikinnya gampang saya akan delete vertex ini saya saya akan coba ke ini right view saya akan tarik ke sini ini saya akan adjust manual di front view saya akan extrude lagi saya akan buat face ini saya adjust manual sedikit ini saya akan extrude lagi saya akan tarik lagi sedikit masukkan saja ini ke dalam saya akan buat face ini mungkin sedikit masuk ke dalam ini saya akan coba gentle gentle keluar ini saya akan extrude lagi seperti biasa saya akan bikin face lagi ini saya akan masukkan lagi ke dalam ini juga saya akan masukkan ke dalam saya akan extrude ke Z axis ke bawah saya akan tarik ke dalam ini saya akan coba lihat dimensinya ini mungkin bagian sini sudah mulai lebih masuk ke dalam kalau dilandingkan dengan yang lain saya akan coba masukkan ke dalam lagi ini agak sedikit keluarin ini saya akan extrude di bagian sini di bagian Y ini clippingnya masih belum saya nyalain karena saya harus extrude ke X axis kalau clipping dinyalain gak akan bisa di extrude salah saya akan extrude di bagian sini saja di bagian frontview jadi saya lebih gampang atur dimensi bagian depan ini saya akan biasanya merge lagi at first dan seperti biasa saya akan bridge dan ini bisa di read di eva bikin face manual dan kita lihat ini sudah masuk di bagian yang sini tapi saya akan tarik lagi bagian disini agak tarik ke dalam ke Z axis hasilnya seperti apa saya akan mungkin agak sedikit adjustment manual disini saya akan coba lagi slide disini ini slide lagi bagian yang harus diperbaiki dulu saya akan coba bikin alurnya ini biar agak sedikit rapi setilanya jangan terlalu kacau banget kalau kacau banget juga hasilnya agak enak dilihat saya juga kadang ntar mau benerinya juga kadang udah males sendiri saya akan coba lihat disini ini jadi bagian sampingnya oke saya akan coba bikin bagian sini sebenarnya bagian sini gampang gak terlalu susah sebenarnya jadi saya cuma ngambil di bagian sisi sini jadi saya akan tambah loop cut disini jadi saya akan use bagian sini ini salah saya akan coba extrude saya akan samakan dulu axis nya saya akan coba ke oh iya untuk sekarang saya akan nyalain clipping ini biarin aja masuk ini emang kelihatan agak aneh disini bagian sini gampang saya akan adjust manual ini saya akan scale saya akan rotate dulu ini saya akan sedikit taruh disini ini untuk ini saya gerai pada ke atas ini saya akan turunin sedikit juga saya akan slide manual ini ini mungkin kelihatan agak aneh tapi gak apa adjust manual aja lagi saya ikan lno proportional editing saya coba pilih connected ini kayaknya gak ngaruh ya oh iya gak ngaruh bener saya akan grade dengan x-axis saya matikan lagi saya akan rotate ini sedikit ini juga saya akan pilih disini saya akan coba istilahnya biar agak bulat sama seperti ukuran kepala manusia saya akan coba di adjust manual coba kita lihat hasilnya yup sudah jauh lebih baik kalau saya di bagian yang sininya saya gak buat jadi ini kan agak jauh sedikit lebih besar disini kan sampai sini kalau saya kan enggak kalau saya berarti disini bagian sini saya delete ntar dulu saya juga mau tahu gitu karena semuanya juga butuh saya adjust lagi karena kayaknya sih kalau pakaian bagian sini sebenarnya agak kecil maksud saya di bagian helm sini bagian lubang ini cocok pas dengan kepala manusia ini untuk helm yang awal saya buat ini bentar saya akan menunjukkan kalian kalau sebenarnya ini cocok dengan kepala manusia asli bentar ini namanya mb lab kalau gak salah ini sebenarnya add-on di blender gratis kalian bisa download aja kok ini untuk bikin karakter creation ini sebenarnya cocok jadi saya lagi mikir tadi itu apakah cocok dengan bentuk kepala manusia atau enggak ini ini kan agak terlalu gede ini karena terlalu disini ini kalau di scale coba agak turun kebawah di scale sedikit ini jadi menguat masuk pas dengan ukuran lehernya juga pas untuk ukuran leher belakang dan ukuran leher depan makanya itu kemungkinan makanya itu kemungkinan ini di bagian sini mungkin saya akan coba hapus bagian vertex karena kayak ini sebenarnya kalau ngikutin blueprint ini saya juga enggak tahu mungkin kayaknya enggak terlalu masuk kalau logikanya ya cuman enggak tahu namanya juga dari game ini saya akan coba delete vertex ini saya akan adjust lagi manual saya akan coba lihat ini sudah agak sedikit jauh lebih masuk akal lebih mendingan ini mungkin saya akan coba tarik sini saya akan coba tarik bagian Y sedikit saya akan coba lihat karena seperti yang tadi saya tunjukkan itu seharusnya sih kalau logikan yang seharusnya bisa masuk ini mungkin saya adjust lagi manual lagi ini mungkin akan saya tarik sedikit ini juga akan saya sedikitin lagi saya akan masuk ke dalam ini di ini saya akan coba cek lagi mungkin ini saya akan agak sedikit dinaikan semoga dia cukup semoga agak pas ini ada misalan dikit ini gampang kok saya akan coba extrude dulu ini kan masih agak jauh ke dalam terus saya coba bagian sini saya akan coba rotate lagi saya akan tarik sini untuk bagian sini saya akan coba extrude atau mungkin bagian sini saya akan coba tarik sedikit ke dalam jadi kalau mau di check maka bagian sini akan jauh lebih tertarik oke teman-teman sekian tutorial dari saya terima kasih sudah menonton nanti untuk part 4 nya kita akan lanjut bikin topi nya dan part akhirnya untuk model ini saya akan bikin 3 silinder 3 silinder seperti ini oke teman-teman terima kasih banyak jangan lupa untuk di like dan subscribe terima kasih banyak teman-teman sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih